Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita lihat ya pandangan Porta Ekonomi TV terhadap Anies Baswedan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan cukup layak maju sebagai presiden karena prestasinya yang diungkapkan oleh pengamat politik Roki Gerung Roki mengungkapkan Anies sangat pantas menjadi presiden Bukan disebabkan adanya faktor dukungan agama Melalui program yang diberikan, Anies dinilai mampu menjadi pemimpin Jakarta yang sukses sehingga elektabilitas Anies di mata publik naik Bukan presiden bukan karena dukungan agama karena memang program-program yang dijalankan di DKI itu berhasil Di mata Roki Gerung sehingga Anies elektabilitasnya perlimaan publik itu meningkat signifikannya Roki tak akan melakukan evaluasi atas prestasi Anies Sebab Anies sangat pantas untuk diberikan dukungan dan dipromosikan menjadi orang yang memiliki prestasi guna sebagai pemimpin bangsa Jadi dia tidak perlu dievaluasi Karena prestasi-prestasinya di DKI sebagai gubernur begitu nyata Daripada diprestasi lebih baik dia dipromosikannya Ya, sebagai pemimpin bangsa Itulah ini posisi dari Roki Gerung Roki berencana untuk membuat perbandingan dengan siapa Anies bersanding menjadi presiden Roki mengungkapkan dalam pencapresan 2024 elektabilitas Anies akan semakin meningkat Maka para penguasa tidak akan meloloskan Anies begitu saja Jadi ada kesadaran yang sangat kuat ya Dalam diri Roki bahwa musuh-musuh Anies Baswedan itu bekerja ya siang malam Supaya bagaimana caranya Anies itu tidak lolos dalam pertarungan Bill Press Diketahui bahwa Anies menjadi kandidat kuat calon presiden pada Bill Press 2024 Simak terus video-video dari kami Jangan lupa untuk like, subscribe, dan tekan tanda lonceng Untuk terus mendapatkan informasi-informasi terbaru Yang kami sajikan di Warta Ekonomi TV Sampai jumpa Jadi, daripada harus memakai dukungan agama Yaitu dukungan sentimen keagamaan Islam Itu Anies Baswedan menurut Jawa Roki Gerung itu sangat pantas untuk dipromosikan menjadi pemimpin bangsa Bukan karena persoalan identitas keagamaan Tetapi karena persoalan-persoalan yang Atau program-program atau kerja-kerja kreatif Dalam program-programnya sebagai gubernur itu sangat nyata hasilnya Karena capaian-capaian prestasi sebagai gubernur Yang nyata hasilnya itulah Tingkat elektabilitas Anies itu sangat tinggi Sehingga dia tidak perlu lagi dievaluasi justru Tapi lebih dari sekitar evaluasi justru dia harus Anies menurut Roki Gerung Dalam perspektif Roki Gerung Harus dipromosikan ke arah yang lebih jauh Sebagai pemimpin bangsa Meskipun dia juga sadar pada saat nafas yang sama Semakin lama akan semakin Banyak cara-cara licik yang akan digunakan Untuk menjaga Anies Untuk tidak menjadi pemimpin bangsa Itulah yang kira-kira dihadapi Anies ya Antara peluang-peluang yang besar Dan juga tantangan-tantangannya yang tidak kecil Moga-moga kita doakan Anies Baswudian Bisa menjadi pemimpin bangsa Dengan izin Allah Saya Yudi Pramukoh Tukang donat dari Pramukitul Tertua di semesta Fasmir Sobron Jamin sabarlah dengan sabar yang indah Jangan lupa like, share dan subscribe